Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bagaimana kabar rekan-rekan semua hari ini kita akan praktek lagi menggunakan software Cisco Packet Tracer kali ini kita akan mempraktekkan tentang salah satu routing protokol dinamis yaitu EIGRP atau Enhanced Network Gateway Routing Protocol EIGRP merupakan salah satu routing protokol dinamis yang sifatnya profiteri karena dia hanya berjalan pada router Cisco jadi dia tidak ada atau tidak terdapat pada router yang lain selain Cisco baik disini kita akan coba langsung praktekkan kita akan menggunakan router dengan seri 4331 kita drag saja sebanyak 3 router kemudian disini kita coba tambahkan juga 2 PC kemudian kita hubungkan dari PC ke router di port gigabit ethernet 00 kemudian kita sambungkan dari router ke router yang di bawah itu G001 seperti ini kemudian kita sambungkan dari G00 dari router yang di bawah ke yang sebelah kanan G00 kemudian yang terakhir adalah dari router G001 ke pas ethernet PC yang disini kita kita pemakan ini adalah PC 1 yang disini adalah PC 2 kemudian routernya kita kasih nama R1 R2 dan R3 topologinya kurang lebih seperti ini nah langkah berikutnya kita akan melakukan konfigurasi cepat untuk masing-masing router kita gunakan tab common line disini untuk R1 kita ketikan no disini kita tidak akan mengikuti wizardnya oke kita ketikan enable konfigur terminal kita kasih hostname R1 kemudian yang pertama kita akan set interface menuju ke PC1 jadi interface-nya adalah G00 kita kasih IP misalnya adalah 192.168.100.126 separate mask-nya adalah 128 kita hidupkan interface-nya now set down oke sudah ya berikutnya kita akan set interface dari R1 menuju ke R2 yaitu di port G001 port G001 jadi kita ke interface G001 setting IP-nya misalnya kita pakai IP 10 10 100 1 titik 1 255 255 252 oke kita hidupkan interface baik jadi kita sudah set hostname dan IP di masing-masing interface untuk R1 berikutnya kita akan set R2 ini kita ketikkan 0 enabled konfigur terminal kita set dulu hostname-nya R2 kemudian kita set interface yang menuju ke R1 yaitu G001 interface G001 disini kita kasih IP 10 10 100 titik 2 255 255 252 kita hidupkan interface-nya oke jadi link antara R1 dan R2 sudah hidup ya sudah up berikutnya kita akan set interface yang menuju ke R3 yaitu G000 kita kasih IP misalnya 10 10 201 255 255 255 252 no shutdown oke jadi itu sudah selesai untuk mengkonfigurasi R2 berikutnya kita akan set R3 ini kita set hostname R3 interface yang menuju R2 adalah G00 0 ya G00 0 address-nya kita set 10 10 202 202 202 202 no shutdown oke link-nya antara R3 dan R2 sudah ya berikutnya interface yang menuju ke PC2 yaitu G001 database G001 reset IP address 192 168 200 titik biasanya kita kasih IP 62 55 255 192 oke no shutdown sudah ya ini konfigurasi di masing-masing router sudah selesai berikutnya kita akan set IP dari PC1 kita klik PC1 kemudian arahkan ke desktop kemudian pilih IP configuration set IP nya 192 168 100 titik 1 ini 128 dan gateway nya kita arahkan ke IP dari interface G00 dari R1 yaitu 126 oke kalau sudah ini bisa di close kita coba ping pakai command from ping ke gateway kita pastikan koneksi ke gateway tidak ada masalah ya oke ini apply berikutnya yang di PC2 kita lihat IP pada R3 adalah 200.62 jadi ini akan jadi gateway dari si PC2 set IP nya 62 68 200 1 62 200 62 62 ini sudah reply jadi tidak ada masalah konektivitas antara PC ke gateway PC ke routernya sekarang kita coba cek konektivitas antar router disini di R1 kita coba ping 10 10 102 yaitu IP dari R2 oke tidak ada masalah akhirnya R1 ke R2 tidak ada masalah oke sekarang dari R2 ke R3 ya dari R2 ke R3 R2 ping 10 10 202 oke ini tidak ada masalah ini sekarang konektivitas dari router ke router itu tidak ada masalah dari PC ke router tidak ada masalah coba sekarang kita ping dari PC 1 yang IP nya adalah 100.1 ke PC 2 yaitu 200.1 bagi kita ping ping 92168 200.1 nah ini jawabannya masih destination unreachable kenapa karena router 1 sebagai gateway dari PC 1 itu belum mengenali network dari PC 2 yaitu 192 168 200.0 nah kita akan mengkonfigurasi EIGRP sehingga nanti kedua PC ini bisa dapat saling berkomunikasi satu sama lain baik kita mulai dari R1 kita lihat dulu routing table pada R1 disini terdapat informasi bahwa network pada R1 ada dua yaitu 1010 100.0 30 dan 192 atau 68 100.0 25 ini akan kita tambahkan di EIGRP set EIGRP nya EIGRP router EIGRP disini kita set autonomous system jadi autonomous system nya bisa kita set dari angka 1 sampai 65.535 misalnya 100 kemudian kita set network 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 nya yang ini 2 ini kita set 10 10 100 0 nah disini ada wildcard bits wildcard bits kemarin kita sudah bahas bahwa wildcard bits itu 255 255 255 semuanya dikurangi dengan subnet mask ini network ini slash 30 adalah 252 sehingga 255 dikurangi 252 adalah 3 jadi 255 kurang 255 0 255 kurang 255 0 255 kurang 255 0 lagi titik 255 dikurangi 252 3 jadi wildcard bit nya untuk slash 30 adalah 0 0 0 0 0 titik 1 titik tidak ada lagi tambahan perintah nya enter berikutnya network 192 68 100 titik 0 kita set 100 titik 0 nah disini subnet mask nya adalah 25 255 dikurangi dengan 128 adalah 127 jadi 0 titik 0 titik 0 titik 127 jadi itu sudah selesai ya untuk konfigurasi EIGRP di R1 berikutnya kita akan konfigurasi di R2 nah di R2 kita lihat routing table nya juga ada dua yaitu 10 10 100 0 30 dan 10 200 0 30 kita set router EIGRP 100 network 10 10 100 0 0 0 0 0 3 nah ini langsung connect dengan neighbor nya neighbor nya adalah CR1 ini 100 1 oke berikutnya kita set network yang 200 file cut bit nya sama ya kenapa dia tidak muncul seperti ini karena dia di R3 itu belum di set EIGRP sehingga belum ada komunikasi dengan neighbor nya oke sudah ini R2 kita sudah set sekarang kita ke R3 setting EIGRP nya terminal puter EIGRP 100 network oh maaf sebelumnya kita lihat dulu putting table nya disini ada juga ada 2 network 100 10 10 200 0 30 dan 200 0 26 kita set ini di EIGRP network yang ini ya 0.0.0.0.3 nah ini dia langsung connect dengan neighbor nya neighbor nya adalah R2 ini ya IP nya adalah 10 10 200 1 sekarang kita tambahkan network 192 168 200 titik 62 200 titik 62 sorry 200 titik 0 0 titik 0 titik titik nah disini slash 26 slash 26 itu adalah 192 jadi 255 dikurangi 192 adalah 63 sekarang kita lihat keadaan routing table di R3 kalau tadi kita lihat disini hanya ada 2 network 100 200 0 dan 192 6168 200 0 sekarang coba kita show IP root nah kita lihat disini sudah bertambah ada tambahan keterangan D disini D disini kalau kita lihat adalah EIGRP kenapa D ya bukan E karena EIGRP itu dia menggambungkan antara si distance vector dan link state sehingga dia disebut dengan dual dual routing protocol jadi dia hybrid sehingga tandanya disini adalah D jadi D ini menandakan bahwa dia EIGRP networknya ini kita lihat sudah ada tambahan network 100 0 200 0 dan 10 192 atau nombokan 100 0 nah disini kita lihat ada network 100 0 yang tadinya tidak ada 100 0 artinya sekarang kita bisa ping ke PC 1 karena di R3 sebagai gateway dari PC 2 itu sudah ada network 100 200.0 sekarang kita lihat keadaan di R1 harusnya juga ada tambahan network untuk ke PC 2 yaitu networknya 200.0 yang ini nah sekarang kita tes ping sekarang kalau tadi itu unreheable sekarang coba kita ping 200.1 nah ini bisa dilihat sekarang ping ke 200.1 itu sudah reply dari 200.1 begitu juga sebaliknya kalau kita ping dari PC 2 ke PC 1 itu juga sudah reply demikian mudah ya untuk memahami dan mempraktekkan EIGRP seperti ini kurang lebih kinerja dari putting protocol dinamis EIGRP terima kasih sudah menonton video ini selamat mempraktekkan di rumah Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh